Intro 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 Welcome to a brand new show from Magna Talks in partnership Bersama Tomorrow dari UOB Dengan judul Talks tomorrow I, ES Lawrence, is your host of the day To host a round table discussion Bersama figur-figur Favorit kalian To talk about one specific topic And hari ini Gua akan membahas tentang dunia hiburan Atau the entertainment industry With some of Indonesia's Astonishing entertainers And how they entertain Wow With the award winning Joko Harba Special Dari Janji Johnny hingga Perempuan Tanah Jahanam, betul? Dan juga amazing actress and very smart figure Cinta Laura Kiyo Thank you Dan Iga Mas Ardi Ya Iga Mas Ardi Teman baik saya dan juga Dari band Barasuara dan Soloistik Gue We all know you guys dari Background kalian Dari what you guys do Ya Cuman let's start with Something fun I'll start first I'll start with Hai nama saya Iyas Perkenalan Saya adalah host dari Magna Talks Tapi orang mungkin kenal saya Sebagai orang yang dipanggil sayang Oleh Bian Sastro Di salah satu wawancara Oh iya? Wow Itu achievement ya? Itu achievement Itu kalau di CV paling atas Itu gitu Kalau gue apply gue ya Kelepasan atau gimana dia? Dia lebih kemanggil anak sih Saatnya Jadi lebih ke Eh bodoh Gitu Joko Anwar You wanna go next? Halo saya Joko Anwar Saya adalah seorang penulis dan sutradara film Indonesia Ya Tidak pernah dipanggil sayang Lady Anshastro Obviously Sudah kerja di film Sejak 2003 sampai sekarang Dan Here I am Sudah bikin 8 film panjang Wow Impresif Cinta? Wah You put me on the spot Gara-gara Iyas Aku jadi terinspirasi mau bilang apa Tadinya aku punya deskripsi lain Oke Hi, I'm Chantal Laura Kiel Aku adalah aktris, penyanyi, dan juga social activist Aku udah di dunia entertainment sejak umur 12 tahun So it's been a while It's been 14 years Dan mungkin Aku mengikuti Iyas ya Sesuatu yang memorable adalah Jeremy Renner pernah bilang ke aku bahwa Pertanyaan yang aku berikan ke dia adalah Salah satu pertanyaan yang paling berbogot Wow Ya So that made me very happy Karena dia berhentiin aku Dan ngeliat aku directly in my eyes Dan dia bilang I really appreciate your questions One of the best questions I've ever had Wow Wow Thank you very much Itu kamu dalam rangka apa interview? 2015 Clubhouse? Itu Avengers Avengers Mungkin Clubhouse Jadi Avengers, aku film Avengers baru keluar Dan aku menjadi representatif Indonesia Untuk menginterview castnya The Avengers Oh oke Amazing Wow Mau kira Dia panggil sayang ke cinta lo orang Jarene Renner hasi buang Tapi kalo itu dia niat berarti ngomongnya Bukan ke gue Iga Iga Ya gue Iga Mas Hardy Gua seorang musisi Gua bed sama barang suara Dan berbagai macam produk Musik lainnya Produk yang cantikan Gua juga orang berkasi sama ke Iyas Tapi gua mengakuinya dengan bangga Ini kesamaan I guess dari ketiga adalah di dunia entertainment Ada bang Joko di film Iga di musik Cinta musik dan film But you know Bedanya apa sih? Apakah segmennya? Apakah the way you presented? Apakah cara menghiburnya? What are you guys next? Antara 2 segmen itu? Antara kalian bertiga Aku di depan layar ya Ya Gitu mungkin Dan kalo buat aku Karena aku mulai di umur yang sangat muda Saat itu Aku rasa entertainment Indonesia Masih belum memberikan banyak pilihan karakter Untuk umur saya Karena aku ingat sekali Peran pertama aku adalah untuk sinetron Umur aku waktu 12 tahun Tapi aku memainkan karakter yang udah bisa dibilang dewasa Dan sering ada dialog Dimana aku harus bilang Oh aku cinta kamu Aku ingin menikahi kamu Tapi aku mau 12 tahun Apa yang aku tahu tentang love and marriage Zero That was 2007 di Cinderella Exactly Dan You know Aku rasa sekarang di dunia perfilman Indonesia Maupun TV Opsi-opsi roles tuh jauh lebih banyak Jadi anak sekolah banyak Jadi lebih sesuai umur Gitu Aku Indonesia gak kalah sama film-film luar Dan banyak sekali film-film kita yang masuk festival dan menang So I mean Indonesia just killing it and getting better and better So I'm happy about that Ya setuju Kalau kita memang tahun 2019-2018 sebelum pandemi dimulai itu Indonesia filmannya sedang ada di puncak zaman kemasan Kita menjual tiket paling banyak Setiap tahunnya 2018-2019 lebih dari 51 juta tiket dibandingkan tahun 2017 hanya sekitar 37 juta tiket Berarti orang Indonesia sudah menganggap film Indonesia sesuatu yang mereka sukai Kita punya dapat trust dari penonton Sayangnya kita pandemi kemarin berhenti Tapi gue percaya karena kita berhenti dikala kita sedang disayang-sayangnya oleh penonton Nanti ketika kita make a comeback It's going to be a lot easier Ya Relate dengan itu juga dong Ya Sebagai musisi Iya sih Dan kalo musik tuh emang Apa ya Itu salah satu profesi yang lo membutuhkan penonton secara langsung Dan itu yang jadi sebuah apa ya Sebuah jalan buntu sekarang gitu Cuman ternyata akhirnya kita nemuin adaptasi untuk bisa ngasih bentuk-bentuk hiburan Yang bisa dibawa ke rumah di depan layar Maksud gue ya konser virtual dan lain-lain Sementara ini adalah sebuah bentuk yang paling bisa muterin roda bisnis dari dunianya Dari sisi tim produksinya, dari sisi musisinya Karena sebenernya ketika kita ngomongin musik dikala pandemi ini misalkan let's say Orang kadang-kadang cuma fokus terhadap musisinya doang Padahal yang kena pukulan beratnya itu justru tim produksinya Musisinya ketika dia punya followers, ketika dia bisa menjadi influencer Dan mereka bisa hidup dari situ Cuman kemudian bagaimana nasibnya dengan stage manager, dengan crew production Itu kan mereka ga bisa mendapatkan, itu kadang-kadang Iya Dan itu yang sebenernya kita masih cari cara formula untuk bisa adaptasi dengan keadaan yang jangka pendek Perubahan jangka pendeknya tuh kenceng banget gitu Kita udah ga bisa lagi bikin planning let's say 3 bulan ke depan atau even 6 bulan ke depan gitu apalagi Jadi emang apa yang kita bikin sekarang adalah bentuk-bentuk adaptasi jangka pendek untuk muterin roda industri nya supaya bisa terus-terusan nih Karena kalo kita berpaku sama kita mau bikin apa planning 1,2,3 bulan, bulan depan tiba-tiba bisa ada kebijakan-kebijakan apalagi kita ga tahu Iya betul itu Berarti bisa kita bilang lu adalah entertainer yang membutuhkan orang secara live Karena meskipun lu sekarang beradaptasi dengan adanya depan layar, it's totally different The way you entertain and whatnot gitu ya kan Lu adalah seorang entertainer on cam You gotta be a different person I guess Because you have that, you have that, apa namanya Not a different character Sedangkan abang tuh you're entertainer behind the camera Ya And before the show goes on gitu Ya Tadi Bang Joko menarik bilang bahwa 2018-2019 adalah the peak of the industry Indonesian cinema Indonesian cinema Ya Is that the golden era? Golden era, jadi kita sepanjang sejarah punya prestasi bukan hanya menjual tiket tapi seperti kata Cinta tadi bahwa film Indonesia mendapat recognition yang sangat luar biasa di luar negeri Baik di circuit festival ataupun komersial rilis Jadi film kita masuk festival yang bergensi Ya Banyak juga yang menang dan dapat spotlight banyak sekali film Indonesia Dan kita sudah bisa menembus pasar komersial Ya Jadi zaman dulu kita bisa masuk festival oke tapi bisa gak menembus pasar komersial disana tayang di bioskop di luar negeri Tapi sekarang sudah bisa Jadi sekarang tuh bahkan sampai sekarang ya di kala pandemi itu Banyak sekali audience dari luar kepingin lebih banyak tau tentang film Indonesia Karena beberapa film Indonesia berhasil mendapatkan interest dari international audience Gak hanya film-filmnya tapi directornya juga Ya Ya Joko Anwar udah di eyeing oleh film makers di luar negeri They want you to direct their movies Penasaran lihat inbox emailnya tau gak? Iya Itu dia Tawarannya ada gak sih yang di decline gitu? Ada ya? Ada ya? Ada ya He's just being awful Ada Aku inget tuh mas ini What's your golden era? Era golden era mungkin musik Atau barang suara sendiri? Gue bisa bilang di 2016 sampe 2017 Kenapa? Karena maksudnya gue Gue besar dari si apa namanya scene Independen gitu ya Maksudnya gue ngeliat dari scene independen And how we struggle dari tahun 2008 And then sampe di 2015 Itu memang 2012 tuh kayak peralihan era gitu loh Dimana ketika band-band independen ini bisa mendapatkan tempat yang jauh lebih besar daripada yang mereka bisa bayangin sebelumnya Mungkin di tahun 2010 gitu gue gak kebayang misalkan band independen itu bisa main di TV nasional Cuman sekarang salah satu TV nasional ada yang ngasih porsi banyak banget untuk band-band independen disini Even band-band yang tadinya so-called the mainstream Malah porsinya justru berkurang gitu Dan ini ketika gue bilang kenapa ini jadi golden era Kenapa? Ini momen dimana lo bisa nunjukin seaneh-anehnya diri lo And then lo bisa ngambil revenue dari sini Maksud gue kalo dulu mungkin kita berpikir Gue mau bikin apa yang gue percaya aja And then uangnya segala macem I don't give a shit mungkin Karena people gak mau spend begitu banyak juga Cuman sekarang gue bisa ngeliat justru karakteristik yang kuat yang makin mengkerucut Dengan apa namanya dengan pola-pola yang mengelilingi musiknya gitu Maksud gue sekarang orang gak bikin musik cuman lagunya doang Tapi ada cerita-cerita di sekitar itu yang akhirnya bisa memperkuat mesegenya Oh that's true 2010 ketika kita masih bisa punya persepsi Patokat Patokat Ya mungkin kita bisa liat di TV Dengan band-band yang kita udah kenal dulu sebelumnya gitu Misalnya Shaloud 7, Padi Dewa And those legendary bands gitu Cuman sekarang kayak warna musik mainstream Kira panggungka sih like top of the game gitu Hindia juga and then Nadine Amiza Dan karena media sosial presencenya? Betul Itu juga mempengaruhi Tapi itu gak akan bisa dimakan orang ketika musiknya gak membicarakan apa-apa Setuju Dan you know speaking of positive messages You know selain untuk nge-bridge musik dan juga film Aku rasa setiap fase dalam hidup kita mempunyai high note Mungkin waktu aku pertama masuk dunia entertainment Sebagai ya selain masih anak-anak yang hanya aku bisa lakuin adalah ya nyanyi dan acting Tapi dengan adanya social media Dengan digital semakin menjadi bagian besar hidup kita Aku merasa 2020-2021 ini bisa jadi high note buat banyak dari kita Kenapa? Karena sebagai creator, sebagai film maker, sebagai musician Kita juga mempunyai platform baru sekarang untuk menyebarkan pesan positif lewat karya kita Ya Ya Untuk aku, yes i'm an actress i'm a singer Tapi aku sadar bahwa setelah 14 tahun berkarya It's no longer about me You know My career is no longer for me to get financial gain Atau untuk menjadi lebih terkenal Misi aku sekarang adalah Bagaimana dengan platform aku yang besar Aku bisa mempengaruhi orang secara positif Dan membantu mereka Membangun cara berpikir mereka Kalau bisa juga merubah paradigma mereka Ke arah yang lebih baik lagi Ya Dan gue rasa cinta Karena kamu berpikir di banyak tempat Ada UAE, ada Saudi, ada Malaysia, Singapura Germany Germany, and the States Ya I guess with that You got a lot of references You knew what to do as soon as you're here And you're using that platform As an entertainer awalnya But now you're going behind the scene too Let people know what's going on gitu Then I think that's a fascinating phase gitu Tapi lo tetep merasakan golden era yang tadi disebut? Waktu di golden era yang tadi disebut Aku sebenarnya masih di US Ya Aku pindah ke Indonesia Bulan Juli tahun 2019 Tapi walaupun aku di luar negeri Aku mengamati semua yang terjadi di sini Dan yang pasti sangat bangga ya Melihat itu semua Dan walaupun sekarang era pandemi Aku harap setelah semuanya membaik Aku bisa ikut berkontribusi Cause I would love to play my part And helping our industry move forward And do even better Ya Udah banyak sekali orang-orang yang melakukan itu But you know There's nothing wrong with having an extra person Who wants to contribute Ya That's true Kalau mungkin Pak Devi dan sulitnya gitu You came back and then suddenly there's this pandemic gitu Saya rasa ketika 2018 atau 2019 yang tadi disebut Itu karena lagi seneng-senengnya nih Lagi bagus-bagusnya Udah ada tabungan untuk dikeluarin untuk You know your skills, your ideas gitu Tabungan secara mental gitu What was the saving? Tabungan seperti apa yang mau disampaikan waktu itu? Karya seperti apa? Yang tiba-tiba kehalang gitu Gue tau lo ada ya kan Karena tiba-tiba lo shift ke jadi soloist gitu Kalau dari gue ada beberapa project Yang memang dikerjakan ketika pandemi dimulai tahun 2020 ya Dan project itu sampai sekarang masih berlangsung karena Beberapa kali tertunda karena ada PSBB ada Apalagi singkatannya gue gak tau Gak tau Berhenti Terus nanti sambung lagi-sambung lagi gitu Ada beberapa project film Tapi sekarang gue mencoba untuk Seperti kata Cinta tadi bahwa kita sebagai Orang di industri yang kita memiliki Influence yang besar gitu Kalau zaman dulu yang namanya CSR Cuman dilakukan oleh company, oleh corporate That's why they call it CSR Zaman sekarang tuh ada yang namanya CSR juga Tapi orang yang secara personal gitu Individu-individu yang memiliki influence yang besar Seperti Iga, Cinta dan kita semua Karena kalau misalnya kita mau Bahkan ya kalau kita mau industri kita berjalan dengan lebih baik Kita bisa berkarya dengan lebih baik Kita butuh a better society gitu Kalau ada banyak sekali disruption in the society Kita akan susah tuh Susah berkarya, dalam karya juga ada bisnis, bisnis juga gak bakal jalan Jadi A kita punya social responsibility untuk menyebarkan apa yang positif ke our followers Untuk membuat a better society Nanti in return juga kita akan dapat ekosistem yang lebih baik untuk kita berkarya dan bekerja Jadi, not just for us, but for ekosistem dan for our society It's going to be a better place to do everything Before I forget, something else that I've noticed Kalau dibandingkan dengan awal aku dan sekarang Banyak sekali film makers dan music makers lebih berani untuk mengkritik society lewat karya-karya mereka Dan aku merasa juga konsumer musik, konsumer film juga lebih mengapresiasi itu Karena finally ada seorang yang menunjukkan kebenaran Di balik kebohongan yang kita lihat di sekitar kita Sama, satu lagi yang bisa kita lakukan juga That's very important untuk menyuarakan apa yang tidak bisa disuarakan oleh orang banyak lewat influence kita Satu hal lagi yang bisa gue lakukan sekarang adalah sharing my knowledge about what I'm doing di film Sebagai sutradara, penulis skenario, dan pelaku industri in general Makanya gue juga mengadakan workshop sharing script writing courses to people secara gratis Supaya nanti akan membantu ekosistem perfilman yang memang miskin sekali sumber daya manusia terutama di script writing gitu Iya, saya rasa bisa menjadi sebuah tabungan untuk mereka berkarya ke depannya gitu Ada pertambahan nggak? Buat gue sih sekarang sih yang paling penting adalah relevansi dari message yang mau kita kasih sebetulnya Jadi, ketika kita bikin film, ketika kita bikin musik Kalau film gue nggak bisa ngomong banyak karena ada Mas Joko gitu Mas Joko juga baru kan di film? Baru banget ya Oh, pendatang baru ya? Baru dua hari nih Karyanya masih oke lah Karena belum tahu Fresh Terus Kalo gue ngeliat dari apa yang tadi sampein sama Cinta juga Kayak gimana sih sebenernya Semua ini shifting gitu secara konten, secara message Jadi kalo kita dulu di 2000-an awal gitu Kita ngomongin message-mesegenya sangat general Jatuh Cinta, kangen, selingkuh, and that's it Iya Sekarang orang udah nggak mau makan itu Kayak lu bullshit, lu mau ngomong apa sih? Iya Dan kayak gue butuh message yang lu se clear mungkin mau ngomong apa Dan sespesifik mungkin Makanya sekarang sebuah kemajuan di apa ya Di sebuah peradaban Indonesia Menurut gue ketika musik dengan tema mental health misalkan Itu bisa di brought up dan ternyata orang banyak yang makan Ternyata ini bukan soal strategi doang Tapi soal relevansi dari apa yang mau disamping ngeliat musiknya Sespesifik itu orang ngomong yang bisa anxiety dan bisa depression Iya Dan ini menjadi sebuah apa ya Sebuah kemajuan pola pikir pendengar dan pola pikir musisinya Jadi ini pun terjadi gue percaya di film gitu ya Bagaimana orang udah capek sama hal-hal yang sifatnya general gitu Tapi kenapa baru sekarang, Mbak? Nah itu dia, gue nggak pernah tau exactly trigger-nya apa Tapi setelah di 2015 gue ngerasa orang mulai bisa menerima sesuatu yang sifatnya aneh Kalau menurut aku dengan adanya social media Dan lebih banyak orang punya akses terhadap informasi Mereka jadi lebih gampang mencari kebenaran juga Oleh karena itu dengan adanya internet, social media Orang-orang bisa mencari apa yang mau menemukan Jadi orang-orang lebih terbuka dengan ide baru Dan gue pikir kesempatan yang kita semua punya Kalau misalnya Mas Joko shed light on the truth Through his film And Iga does it through his music Kalau aku dengan ya YouTube platform aku itu In a place where you've got the spotlight Where you know what you're gonna say But you still gotta be that Cinta Laura That everybody knows that she's an entertainer Or you forget that part When I'm trying to spread my message Honestly Saat aku bangun pagi-pagi Aku gak mikir Ah aku adalah Cinta Laura Aktris dan penyanyi You know Aku bangun pagi Oh you don't No Cause I do Every time I wake up I'm Cinta Laura Apalagi di setahun terakhir ini Setelah pandemi Setiap aku bangun pagi Aku mikir Hal produktif apa yang bisa aku lakukan Untuk gak hanya membantu diri aku maju Tapi orang-orang disekitar aku It's really as I said It's not about me anymore It's about how I can help others And that's truly the model I live by now You know I think What is being an entertainer now? Apakah menghibur itu sebuah kewajiban Untuk menyampaikan sebuah pesan? Kalau gue tentunya karena gue bikin film Kewajiban gue adalah pertama Untuk mengkomunikasikan cerita yang ada di dalam film Tentunya Gue sebagai filmmaker percaya bahwa What I'm doing now Sebagai pembuat film Itu bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih besar Hanya untuk bercerita film gitu Makanya dalam setiap film gue ada sesuatu yang Gue Masukkan my response to Whatever is happening In the society Gak necessarily gue harus Being a preacher ya Bilang bahwa This is wrong Yang lebih bener tuh seperti ini Gak Tapi dengan menggulirkan pertanyaan Atau memanjukan fakta-fakta kehidupan Indonesia sekarang yang membuat orang berpikir Oh oke We are living in this kind of society Is this okay or not okay misalnya Tapi Kalau bagi gue Kalau gue come off as A filmmaker yang di depannya itu Something to say nya dulu Itu akan susah buat penonton untuk menerima Makanya gue sekarang bikin film genre Yang menghibur ada horror, thriller, action itu Karena it's easier to digest for people gitu Ya But your question is To stay relevant Do you have to be an entertainer My answer is technically no Tapi let's ask ourselves this Kenapa orang nonton film? Kenapa orang dengerin musik? Karena itu adalah salah satu cara mereka keluar dari realita mereka sendiri Dan bisa dibilang stress reliever Ya Ya kan Dan oleh karena itu Kenapa sangat efektif memberikan suatu pesan Atau musik atau film Karena itu bisa dibilang subliminal messaging And you know Sorry I'm using my talk show as an example all the time Tapi itupun Talk show walaupun pembahasannya bisa dibilang sangat deep Dan sangat niche Aku berusaha menyampaikannya dengan cara yang sangat light Lewat gaming Lewat pertanyaan-pertanyaan lucu Supaya saat orang nonton mereka gak ngerasa Oh, she's preaching at me I don't like this Ya, same too You know People don't like to be preached at Therefore you need to find subliminal way for them to feel like They're not actually learning something But they are Ya Ya Mereka Kalau gue Gue ngeliat sebutan entertainer Atau sebagai penghibur itu It's very one dimensional gitu Because what we did Itu gak cuma soal menjadi penghibur Dan memberikan hiburan Kadang-kadang gue ngerasa sebuah art Art platform itu gak mesti menghibur Tapi lo bisa berpikir lewat situ gitu Dan ketika misalnya temen-temen yang ngeliat sini Bahwa merasa kayak harus It should be light It should be funny It should be engaging Whatever it is Gue cuma pengen ngeliat saat di sisi lain gitu Maksud gue itu bukan salah Cuman ketika kita berbicara soal karya gitu Gue ngerasa apa yang dibuat sama Joko Dan apa yang dibuat sama Cinta Itu membuat lo berpikir pada akhirnya gitu Itu gak necessarily menghibur lo pada akhirnya But aren't people actually looking for that as well? Bukankah orang ke.. Let's talk about clubhouse again Bukankah orang capek di kantor Kemudian malem-malem mau ke clubhouse Mereka mau terhibur Dan tidak memikirkan apa-apa? Ini sebenernya Buat gue prosesnya kayak lo dipu orang Okay Like what you did and what you did Nanti abis ini orang gak mau Nonton film kita dengan manusia Ditipu nih kita Ditipu nih, mau ngapain nih Mau bawa kita kemana Cuman Maksud gue gini Kayak lo kalo mau mancing Lo pake umpan yang paling enak buat ikannya Yaitu hiburan Itu hiburan ya Okay Cuman apa yang setelah itu lelakuin terhadap ikannya Itu kan udah proses lain gitu Ya, i think being an entertainer Is like technology You know There's something new every minute Every hour gitu But yang membedakan adalah What's the message? What are you guys gonna do Having that title? Gue gak terlalu suka sih disebut entertainer Maksudnya kayak Pesepeda oke lah ya Pesepeda 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 Oke lah ya gitu Ya maksudnya Itu tadi Maksudnya entertainer is very one dimensional gitu Ya And then entertainer tuh selalu punya satu persepsi And then you cannot Go anywhere Go anywhere Kayaknya memang gak ada yang manggil musisi Sama kayak aktris, film makers Seperti entertainer Ya It's the industry Dan kalian adalah disana yang memberikan pesannya gitu Ya Entertainer nya adalah yang memerankan Yang berada di depan gitu Ya How do you shape the industry to what you're doing? Karena lo memegang industri lo gitu Ya Joko Anwar Kalau gue memang Seperti yang gue bilang tadi Gue bikin film Film itu gak murah ya biasanya Kalau dibikin kan Jaman sekarang di Indonesia Let's talk about money Berapa sih? Low budget itu sekarang di Indonesia Antara 3M udah gak ada 4M sampai dengan 6M itu low budget Low budget Mid budget itu 6M sampai dengan 10M 11M Di atas itu Big budget Tapi big budget juga ada Big budget belasan miliar Ada yang puluhan miliar Gitu Untuk mendapatkan itu Uang kembali Supaya roda Business Industri tetap bisa berjalan Kan kita harus jual tiket Jual tiket itu gak bisa Kalau misalnya kita taruh Di poster Film yang akan membicarakan Gender equality Ya ya Jadi di depan itu memang sesuatu yang Buat mereka Oke I'm going to be entertaining Get into a ride Gitu kan Misalnya mereka nonton film horror Action apa segala macem Nah Itu is a craftsmanship itself Untuk membuat Something yang bisa membuat orang Excited to watch To really want thing to get into that right From awal sampai akhir Harus di entertain kan Harus di hibur And it's another whole craftsmanship Untuk memasukkan sesuatu yang penting Tujuannya seperti yang udah kita bicarakan tadi itu Oke Dari segi musik Lo maintain industri nya gimana? Kalo di musik sih Sama sebenernya Kayak di apa Di dalam core nya tuh sama gitu Kita mesti bikin sesuatu terus Karena gak bisa Maksudnya kayak lo bilang tadi How to stay relevant gitu Karena kalo stay relevant Terus lo kayak cuman Ongka-ngka ngasih dirumah Do nothing Kayak lo bakal kelibas Zaman gitu aja Dan Ketika kita bikin sesuatu Penting juga Kayak mas Joko bilang Harus punya konten Atau harus punya message Apa nih yang mau sampai not sini Karena kalo and then again Kalo kita ngomongin cinta Kangen And then Sakit hati Eh Sakit hati Eh Gak spesifik gitu Jadi menurut gua Apa yang menjadi model seksi sekarang Adalah ketika Si musik ini bisa menjadi semakin relevan terhadap pendengarnya Menurut gua Definisi mainstream itu udah blur banget sekarang Kayak Tiap orang menjadi raja kecilnya di tempatnya masing-masing gitu Jadi kayak Apa yang dilakukan misalkan Misalkan di band gua di darah suara Dan apa yang dilakukan oleh temen-temen musisi tempat lain Itu bisa sangat berbeda Dan tapi kita bisa hidup lewat pasar kita masing-masing Jadi Jadi menurut gua paling penting adalah Gimana kita fokus sama apa yang udah kita bangun sih Kita waktu itu ngobrolin ini waktu itu Dengan Dengan era pandemi Lo harus punya backup plan To make a living Kalo itu kan tadi Make a Make money Karena You know Lo bisa positif dengan Ya gua seorang musisi This is how I live This is how I make money Tapi lo bilang Waktu itu kita ngebahas juga You know You have plan B's And what not gitu Untuk lo mendapatkan penghasilan Senara Bang Joko Tidak ya guys By the way Segway gua untuk ngomongin duit Keren banget Pas banget Pas banget Coba dikasih kaosnya Gua tadi Dalam hati Gila Joko Pas banget Pas banget Pas banget You don't have a backup plan Backup plan financially? Ya Ya kebetulan kalo gua adalah seorang script writer juga Jadi ketika pandemi ini gua banyak nulis Oke Dan tentunya Kita bisa bertahan di film Dimana produknya sama halnya dengan musik dan film Dinikmati oleh audience itu Harus stay relevant tadi itu penting banget Simpelnya gini Lo bikin skenario Tapi lo gak paham kebaruan sekarang Lo bikin skenario masih misogenis Ya kan Karakter perempuan dalam film lo cuma untuk pelengkap penderita Hanya untuk Supaya misi laki-laki sampai Gitu Itu penonton gak bakal nonton lagi jaman sekarang Ya Jadi lo harus tau Harus tau bagaimana sekarang Hal-hal yang kemajuan zaman Harus stay relevantnya seperti itu Ya kan Gender equality Lo gak bisa ngatai-ngatai orang Secara fisik lagi jaman dulu Kan film kan pukul-pukulannya Jelek Lo gendut Apa segala macem Zaman sekarang gak bisa Orang gak bisa Jadi orang stay relevant kayak gitu Dan kebetulan karena Kita open-minded Gue juga open-minded Sehingga Gue nulis skenario langsung Oke what's stay relevant in this society right now Makanya gue tetep bisa dibayar Atau bisa nulis Tentunya skill is important Skill is very important Tapi stay relevant Stay relevant itu penting banget Tapi yang lucu tadi Bang Joko Mereka tau bang Manny Duh gue gak jago nabung Lo gak jago nabung ya Lately 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 Yes Lately Yes Karena Karena mungkin semakin tua Gue semakin berpikir gini Nanti Di kala pandemi Temen-temen gue tuh banyak yang Gitu Akhirnya ya Gue masih bisa nulis ya Gue bantu Masih ada backup lah Terus gue mikir Nanti kalo misal something happen Gue gak bisa nulis lagi gimana ya Jadi gue mulai berpikir untuk Nabung Nabung di macem-macem ya Gue baru tau yang namanya Nabung di deposito itu bunganya berapa Obligasi itu bunganya berapa Sekarang bunga deposito lagi turun banget Cuman 3,5% Tadinya 6% Jadi pindah ke obligasi gitu-gitu Baik How about you? Are you financially Apakah lu orang yang menabung sekali atau gimana? Kalau Bang Joko kan suka melakukan banyak seminar untuk mengajakkan script writing Lalu aku sering diundang ke webinar untuk bicara tentang bagaimana masuk misalnya kuliah di luar negeri atau tentang women empowerment atau tentang bullying Jadi aku sering di luar negeri Aku sering di luar negeri di luar negeri Dan mereka bayi Bukan banyak Tapi mereka bayi Tapi ya aku sebenernya Sangat-sangat suka menabung Aku an over saver Ya Kebetulan Papa aku Papa aku Dua generasi di atas aku Jadi dia lahirnya 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua So my dad's pretty old And he taught me the mentality Of a baby boomer Yang artinya nabung, nabung, gak nabung Gak boleh beli apa-apa Nah Yang cocok buat cinta adalah Tomorrow Kurang halus ya Kurang halus ya Karena gue pikir kalo udah diberi jikin sebagus itu Gimana cara gue lebih bagus Gak ya gue sebentar gini Tadi gue mau nambahin sesuatu Coba Gue itu zaman dulu itu Susah nabung atau males nabung Karena susah aksesnya gue Gak harus pergi ke Gere Harus pergi ke bank Gere Gak ini serius Jaman sekarang kan banyak sekali yang nawarin Lu download app Ya kan? Atau lu internet Udah langsung gampang nabung gitu Jadi Mau gak mau Lu gak ada alasan lagi Harus mikirin Semua dijelasin Dibantu gitu Aku? Kau berlambung Gak sebagian Gak sebagian Gak sebagian Gak usah ada adlips berarti ya Semua udah digabung ya berarti ya Ya udah aman Gak Gak I think that's really true Karena sebelum gue bekerja sama dengan tomorrow Ini gue beneran Ini gue beneran Gua tutur nabungnya tau ada mana? Di berkas Ma? Berkas? Maksudnya? Gua dirubah di kabar tuh ada berkas Oh A safe A safe Deposit safe Berangkas Eh berangkas sorry Gua taruh di berangkas 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 Gua taruh berangkas Gua sama dari Jerman Berangkas Berangkas But now it's so simple dengan tomorrow Dari UOB dimana kalian teman-teman yang menonton juga tau seberapa pentingnya untuk menabung Untuk dengan mudah menggunakan tomorrow It's a digital bank where you just have to download the app Dan disitu kalian bisa melakukan nabung di city of tomorrow And it's such a really cool app dimana lo masuk kesana ketika lo nabung rumah lo jadi lebih besar It's like a sims main the sims Oh ada itunya Jadi ada grafiknya It's so fun It tells us how important it is Then you get a digital safer It tells you for example Cinta you've been spending too much on your useless coffee You gotta Kita input Kita we input Jadi kita input Input You can hear it You know what I just said? I'm gonna stop buying coffee here No no please not You don't spend enough money on coffee That's why But that's how simple it is Jadi itu adalah dari tomorrow dari Yobi What's that good? What's that good? Oke lah ya Oke lah ya Bisa-bisa Gue tau kenapa lo gagal casting Bagusan gue tadi kan? Lebih smooth Bagus-bagus Ada yang lebih smooth lagi ketika Joko Adwar mengulang iklan radio Coba kasih liat atau kasih liat? Jangan dong Jadi di salah satu episode kita Joko Adwar Mereka ulang sebuah iklan Iklan radio Tahun berapa itu? Kita Enggak-enggak Iklan radio nya Ketika gue umur 8 tahun 9 tahun Tahun 80an Oh I was gonna be nice 10 tahun yang lalu Oh ok Sejak belasan tahun orang begitu yakin dengan keampuan Bodrex Apa rahasianya? Mari kita tanyakan pada salah satu tenaga ahli Dipakit Bodrex ini Bagaimana Begini Bodrex memang ampun Oh wow Makanya gue kepengen jadi ias sebenernya Dia ngomong cuap-cuap dapet duit Iya ya I wanna ask that Is it such a good thing to be in that industry? Di dunia entertainment? Is it as beautiful as people say You're fame You're easily access to talk about it What is that? Cinta Cinta You go first I mean It's an amazing Langsung kecil Gue kaya kok bisa Coba dilus Lu siapa tau berdiri Lopas Oke Masih ada isinya Masih ada isinya Kalau dibilang apakah ini industri yang indah Selama ini adalah industri yang benar-benar Dan kita passionate about Ya 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 I'm so passionate about this industry That if you ask me is it amazing? Absolutely I love it Tapi Bukan berarti gampang Enggak sama sekali Malahan tadi Kita baru ngobrol di dalem ya Ya Salah satu trauma terbesar dalam hidup aku Datangnya dari industri entertainment Karena You know Dengan nama yang aku bangun Dengan karir yang aku punya Yang pasti Ada backlash negatifnya juga Dan sempat mengganggu Emosi dan mental aku selama beberapa tahun Ya And you know I'm not gonna talk about it In this episode Maybe you'll invite me next time But you know It was like a major form of bullying At least in my eyes Dan itu Bener-bener You know Butuh waktu Bisa dibilang Hampir 10 tahun Untuk aku bisa menerima Dan memaafkan Apa yang terjadi I used all my frustration My sadness My anger And channeled it into My craft And building myself To be better I guess that deserves an applause Terus Ngomong-ngomong soal Kerja di entertainment Sebenernya gini Kalau misalnya mau fair We got it easy Karena tentunya kita tidak bekerja Of course We work very hard Tapi dibandingkan Dengan orang-orang yang harus bekerja Kayak Di kantor 9 to 5 Menghadapi All those Traffic Apa segala macem Sama orang yang mungkin kerjanya setiap hari fisikal Terus memang Kita lebih Lebih gampang lah gitu Jadi Tentunya ada Responsibility yang lebih Dari kita untuk You know Using our platform Untuk menyebarkan positivity Walaupun seperti kata cinta Bahwa Karena kita kerjanya Karya kita langsung di consume oleh public Directly Itu jadi kita Harus kuat mental Seperti kata cinta Karena misalnya Iga cinta gua Bikin film Bikin musik Listener kita Misalnya ada 10 ribu Terus film juga Misalnya 10 ribu Every one of them Itu memiliki Pikiran tersendiri Tentang karya kita Dan tidak semuanya suka Tidak semuanya agree with What we say What we tell Pastinya mereka Kalau misalnya zaman sekarang ada social media They will directly Enggak menyorahkan ketidaksukaan mereka Ketidaksenangan Sama karya lo Sama lo sebagai personal Dan itu juga butuh sesuatu yang Kuat Dan I admire cinta From long time ago Gue pernah ngomong sama cinta Karena Dia salah satu Apa namanya Orang yang kerja di entertainment Yang sudah terexpose Demikian besarnya ke Public judgement Tapi Dia bisa Came out of it With all this positivity Dan dia juga menyebarkan positivity Ke banyak orang So that's That's what it's about Ya ya That's all You know It's such a powerful thing to do And it's so brave It takes a real woman to do that I guess Tambahan gak? Ya kalau dari gue sih sebenarnya dari musisi sendiri Yang paling menantang dari sini adalah ngalahin diri lo Ngalahin ego lo sebagai seniman Sebagai musisi Lo pasti terjadi di Mas Doko dan Cinta juga gitu Ngalahin ego lo tuh dalam artian gini Lo tuh akan punya pengganti nantinya Itu Let's face it kayak lo akan ketemu dengan bintang apa Or anak-anak muda yang Lebih gila lagi dari lo Lebih jago lagi And they fresh Mereka lebih seger Mereka mungkin secara fisik Lebih ganteng Lebih cantik Karyanya bisa lebih relevan Untuk orang-orang Untuk market yang mau beli gitu Ya Dan itu sih sebenarnya kayak Ketika lo gak bisa ngalahin ego lo sendiri Terhadap itu And then you start Maksud gue jadi maksa untuk fit in And then lo punya karya juga Jadi gak bisa ngomongin hal-hal yang relevan Buat diri lo sendiri You wanna stay relevan to others And then Lo ngerasa punya jarak sama karya lo Itu sih hal-hal kayak gitu sih yang akhirnya Lo Lo detach Sama diri lo yang benarnya sendiri Pada akhirnya Sama Nambahin Sukses buat masing-masing orang itu beda Iya Misalnya ada orang berhasil bikin film seperti apa Kalau di gue ya Oh suset bikin film kayak gini Kenapa gak bisa bikin film kayak gitu ya Mungkin kita suksesnya gak di film itu Karena kita juga secara Apa namanya Secara kepribadian gak cocok untuk bikin film kayak gitu Lo bikin film yang lain aja Mungkin dia bikin film dimana Apa segala macem Lo gak harus Mengikuti sukses dia Karena sukses lo beda-beda Makanya yang paling important Adalah Apa How to set a goal What do you say to people that want to be like you What you're doing In your particular Like what Making horror films that are Or films that creep you out But you know Excite you at the same time If you like horror and you are into horror Ya try Kalau misalnya you're not into horror You want to make a horror film ya ngapain gitu I'm not pretend To be making films kayak yang dipikin sama temen-temen gue yang keren-keren banget Karena I don't Gue gak menguasai apa yang mereka bicarakan di film itu Gue bikin aja yang gue tau gitu Such an interesting conversation about 3 different figures from 3 different backgrounds Mungkin pertanyaan terakhir adalah What can we learn from each other? What can you learn from Iga? What can Iga learn from you both of you? You wanna start? Oh Aku gak pernah ngobrol langsung sama Iga Tapi kalau sama Cinta pernah And I know her Udah dari zaman dulu Dan seperti yang gue bilang gue really admire Her persistent Untuk mendapatkan apa yang dia mau Dan always think positive Gue merasa Seperti yang gue bilang Cinta itu melalui Mungkin dari kita bertiga yang melalui banyak sekali Apa namanya challenge ya Cobaan itu ya Cinta gitu Karena dari kecil sudah terekspos ketika dia belum bisa Memberikan consent To everything that she's doing Dia sudah terekspos to The judgement of society That's hard man Iga Gue sekarang sangat-sangat admire Bahwa dia sebagai seorang musisi Dia cuman Bukan cuman Menguasai craftsmanship sebagai musisi Karena gue sudah dengar karya dia Tapi whatever behind that Kreatif prosesnya juga sekarang Ternyata Oh that's Cara berpikirnya sangat Sangat baik Dan Dia mengikuti Ekosistem dari Musik Kalau ngeliat dari Apa yang kita ceritain tadi Maksudnya gue punya Kita pasti punya persepsi masing-masing Sebelum kita ada disini gitu Tentang Cinta Laura Dan tentang Mas Joko Anwar gitu Satu hal yang bisa gue petik dari meja ini sih Ternyata kita punya Apa ya Punya kesamaan gitu Maksudnya gue Gue ngerasain Ya ternyata emang sebagai seniman Lo harus contribute Dan lo punya Punya apa ya Punya jejak kontribusi itu gitu Maksudnya gue Lo Lo melewati banyak challenge Yang tadi Mas Joko bilang And then outcome lo Ternyata bisa menjadi sesuatu Apa ya Lo Punya tanah gersang And then lo bisa bikin pohon dari situ Dengan buah yang baik Untuk banyak orang Ini baru pertama kali aku ketemu Mas Iga Tapi Yang bikin aku sangat terinspirasi adalah Pengencaraan tadi Sebagai musisi Gak terlaku untuk Memberikan message yang gak mainstream Karena banyak sekali Orang-orang dalam bidang musik Yang kadang-kadang Saking ingin suksesnya Saking ingin membuat hits Ya yang mereka ceritakan Pesan-pesan yang bisa dibilang Sangat mundane Sangat surface level Mundane That's the word You know Sangat simple Ya Dan penting sekali Sebagai orang yang membuat suatu karya Menurut aku Untuk Mengatakan Ya realita mereka Dan apa yang mereka Benar-benar pedulikan Dan selain itu You know Ada di industri ini Selama 15-16 tahun Sejak 2005 Ya 2005 Dan Tadi suatu hal yang aku pelajari adalah You know Jangan takut bahwa Seiringnya waktu Akan selalu ada seorang yang baru datang ke industri kita Ya Jadi bukan berarti kita gak relevan Bukan berarti kita gak bertalentar Malahan kita harus belajar Dari apa yang trending sekarang Dan membuat itu menjadi style kita sendiri Dan aku sangat menghargai apa yang kamu katakan Jadi terima kasih 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 I'm ready to speak your truth Dan Walaupun talenta bang Joko udah dikenal oleh orang-orang di luar negara ini Bang Joko tetep memilih untuk membuat film disini dan membuat Indonesia He, H Ih, langsung batuk He, H H H H H A H H I know, you know But you've had a lot of offers Let's be real here I know that Thank you so much Gue gak bisa dipuji Ini udah kok rosak nih Gua Ini rasanya kayak lagi retret terus Ami, Ami, Ami By the way, ini episode keberapa? Satu. Pertama, pertama. It's going to be very difficult to top this. It's a very good episode ya kan? Tapi gini, kan kita udah ngomong sama sama lain. Sekarang kita ngomong soal IAS dong. Nggak, waktunya udah habis ya. Nggak, nanti cinta dulu, nanti cinta. Nggak, nanti cinta. Aku pikir kamu moderator yang bagus. Tapi kamu membuat mood yang sangat light dan fun. Dan kamu bisa mendengar kita semua. And make sure that you're able to thread all our conversations into one. Itu susah loh. I don't think I can. Sometimes I'm like, ya ya terus lupa apa poin niang. This is not gonna be on the episode. But thank you. Remember, I helped you with the segueing into the... Ya ya ya, thank you so much. It's so difficult to top this episode. Because I think, you know, you guys are in the same industry. You guys talk about the same thing everyday. How to survive the industry. But what we can learn from each other is. It's such a shitty industry. That you can die from it. But the only way to survive. Is to just, you know, keep yourself relevant. To stay brand new. To stay fresh. To know what you're doing. And to spread the message out there. But also saying true to yourself. To stay humble. Stay humble. Abang Jokohanmar, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih banyak. Cinta Laura Kiel. Thank you so much. Oh, thank you for remembering my last one. And for your information, that's how Cinta Laura wants to be known. Cinta Laura Kiel. CLK. 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 Kalo gitu terima kasih banyak. Gue Yas Lorenz. Gue pamit undur diri. Dan temen-temen disini juga pamit undur diri. Thank you so much. Bye guys. Thank you. Bye. 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 Bye.